Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GVD Kali ini kita akan lanjut nge-review manual yang berjudul Elisid Chapter 307 Yang dimana disini selagi seru-serunya ya Akhirnya semuanya kesalahpahaman terungkap nih ya Apa yang jadi Kaiden pun tau kenapa Gestella benar-benar dendam pengen ngebunuh dia dan temen-temen seperti Pluton dan lain-lain ya dan juga rahasia Kaiden dan temen-temennya juga ketauan sama Gestella wow, bakalan seru nih ya ke depannya nah, disini ternyata benar ya yang menulis surat itu yaitu Kaiden itu sendiri tapi disini Kaiden ternyata gak ada niatan untuk menyatakan cinta, ibaratnya ya, itu tanda ketulusan dia saat dia ingin apa namanya bertarung atau mencapai tujuannya makanya dia bikin surat-surat kayak gitu tuh parah banget emang nih si Kaiden PHP besar ya ya sebenernya sih gimana ya Kaiden ini mungkin tujuannya dia tulus-tulusnya tulus cuman tujuannya bukan arah ke untuk jadi pasangan tapi cuman ingin bertarung aja guys nah yang lebih anehnya ini semuanya nih kucing-kucing ini nih pada ketahuan semua gue kira kan Kaiden doang yang ketahuan eh ternyata Pluton Catherine pun ketahuan ternyata si Gestella dan temen bawahnya pun udah tau nih yang kucing di rumah si siapa? eee si rumbanya si Jiwo itu ternyata kucingnya itu ya itu berbentuk manusia ya disangkanya si Kaiden dan si Pluton Catherine itu kucing padahal ya dia manusia yang bisa berubah jadi kucing nah lebih lucunya itu si siapa tuh? si Blue ya aduh eee mereka dia salah paham dia salah paham ternyata disangkanya pas dia ditanya sama Gestella kalau dia emang beneran suka sama Kaiden apa enggak terus yang siapa sih namanya? yang rambut merah tuh kalau gak salah ya asistennya Gestella tuh udah mukanya udah kayak ngasih tau jangan maksudnya tuh bilang itu hanya kesalahpahaman dalam artian jangan bilang kalau Gestella emang suka sama Kaiden ya tapi ternyata si Blue ini emang agak on ya disangkanya tuh dia si Blue ini harus jujur jujur kalau emang bener kalau si Gestella emang suka sama Kaiden makanya dari situ bikin Gestella gendek lah ya benci sama Kaiden nah apalagi disini makanya kayak si Gestella kasih tau dia ngirim surat lah bla 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 dan temen-temennya sampai bilang ya emang bener surat itu sebenernya surat isi tentang cinta kalau orang yang gak paham ya jadi maksudnya harus dijelaskan nah menurut gue nanti kedepannya ini bakalan emang sih mereka ini bertiga bakalan jadi kawan jadi temen apakah bakalan jadi hewan atau jadi kucing atau jadi hewan lainnya yang berbeda kita lihat nanti kedepannya kecual kalau si emang tiga orang bertiga ini tinggal sama si Kaiden ya satu rumah sama Kaiden ibaratnya kemungkinan bisa kemungkinan bisa dan kemungkinan juga apa namanya bisa berubah jadi hewan ya di dalam tapi itu kalau dia tinggal cuman kalau tinggal di Korea cuman kalau enggak ya kayaknya kesempatan untuk berwajak kucing kayaknya 5-70% enggak sih menurut gue nah dari sini nanti kita akan melihat kedepannya kebapannya si kayaknya si Kaiden bakalan disuruh sama si siapa tuh Jiwo dan si Catherine sama satu lagi suruh minta maaf kemungkinan enggak minta maaf menjelaskan isi surat maksudnya seperti apa biar si Gestella itu bisa enggak salah paham lagi dan enggak lagi ngincer-ngincer si Jiwo juga ya jadi dia enggak kena imbasnya ya meskipun kita tahulah karakter si Kaiden ini tuh orang yang keras kepala dan enggak pernah mau minta maaf mau salah atau mau benar dia enggak akan minta maaf tapi karena mungkin karena Jiwo yang minta kemungkinan kemungkinan bakalan diiyahin sih ya antara Jiwo eh antar Kaiden yang bakalan nyamperin Gestella ke tempat asalnya atau enggak ya kita lihat nanti tapi di dari sini gue juga enggak tahu jadi kita enggak tahu nih kekuatan Gestella itu kayaknya untuk teleportasi itu enggak apa ya jaraknya jaraknya sorry guys agak kepotong tadi ada urusan aduh tadi ampe mana cerita gue ya intinya nanti kemungkinan sih untuk teleportasinya si kekuatannya si Gestella ini sepertinya jaraknya enggak belum ada tentu ya menurut gue jauh juga kalau dari negara dia itu kan negara dia kayak negara-negara Eropa ya ke Korea bayangin dia tiba-tiba bisa muncul dari tempat dia yang di Eropa terus muncul lagi di Korea keren banget itu kekuatannya ya enggak perlu naik-naik pesawat langsung aja muncul makanya enggak bisa dideteksi sama Awokin di Korea dia langsung otomatis masuk aja enggak tanpa izin pun dia bodo amat nah disini bisa-bisanya gitu bisa-bisanya si Catherine itu kayak tahu ya ya kemungkinan kalau Kaiden ketahuan sih udah enggak normal lagi maksudnya udah enggak kaget lagi gue karena kan emang di chapter sebelumnya kan dia kayak kaget dan ngulain suara Kaiden gitu kan pas itu muncul lagi si Gisela nah sedangkan kalau si Pluto sama Plutan sama satu lagi kayak Catherine itu kan dia dari tadi pas dilihat sama si Gisela itu kayak ketahuan ditebak sama dia ya berarti ya emang mereka ini bakal jadi temen ya sahabat ya kemungkinan tapi pengennya sih gue tuh dia tinggal rame dan bakalan jadi kayak hewan-hewan juga kucing itulah atau ayah musang atau burung buat jagain Jiwo buru ya kan bakal seru tuh ya ke depannya oke nah disini kita juga masih melihat beberapa bati yang ditinggal itu si anggota siapa tuh si bulu itu ditinggal nah kemungkinan si bulu bakal tinggal sama Jiwo sih kalau kata gue karena kan dia udah dibuang tuh ya mau gak mau dia bakalan tinggal sama Jiwo sih entah itu untuk sementara atau untuk selamanya tapi untuk sementara menurut gue bakalan tinggal sama Jiwo dulu sampai Gishtela maafin dia dan diajak sama Gishtela ya kemungkinan mereka bakalan tinggal semua ini ya jadi si Gishtela iri gitu ngeliat si bulu selalu ketemu selalu ketemu Kaiden yang tinggal serumah sama Kaiden ya kalau bulu itu kemungkinan jadi kucing apa deh ya masa kucing biru gue juga belum pernah ngeliat kalau kucing warna biru benteng-benteng namanya bulu ya kucing hitam kucing hitam bisa jadi dia jadi kucing hitam atau gagak ya atau buru ya buru hitam gagak hitam itu bisa kemungkinan tapi itu di luar rumah kalau keujanan bakalan hujan kemungkinan sih antara kucing atau hewan-hewan kayak burung kalau musang kayak gak mungkin gak pantas muka-mukanya muka-muka joker kalian lihat sendiri ya muka-muka joker gitu kalau serigala kemungkinan bisa juga serigala mau kita lihat ke depannya nah ini udah jadi ilustrasinya kalau kalian mau belajar bisa di youtube gue pokoknya terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi di next video